menabuh beduk adalah perbuatan pindah dalam agama islam menabuh beduk termasuk tasyabuh dengan orang-orang kafir sedangkan menyelupi orang kafir tidak boleh sehingga Mbak Asim menolak kentong karena mantas sabab di komen bahwa beliau keras sekali sampai bilang karna saya sendiri secara pribadi lebih suka mendapat Mbak Asim sebetulnya karena bagi saya sholat itu sakral ya sudah lah kalau sakral ya dipanggil dengan suatu yang sakral yaitu kalimat toibah Assalamualaikum teman-teman semoga kalian sehat selalu nah di video kali ini kita akan membahas masalah yang sedang rame yaitu memukul beduk waktu takbiran Idul Adha kemarin lalu ada Ustadz Salafi yang juga membidahkan beduk nah gak tanggung-tanggung Gus Baha ini juga ikut-ikutan tapi Gus Baha ini ikut dalilnya Kiai Haji Hashim Asyari pendirinya NO ya pendirinya NO yang juga mengharamkan musik Kiai besar NO mengharamkan musik coba kita lihat videonya sehingga Mbak Asim menolak kentong karena mantas sabab di komen bahwa beliau keras sekali sampai bilang karna beduk itu bukan dari Islam beduk bukan dari Islam di buku hukum lagu musik dan nasib saya jelaskan disini tentang beduk supaya antum juga tahu karena ini mengganggu benar ini karena ini alat bagian daripada alat musik ini disebutkan bahwa menampu beduk ini tidak memiliki hubungan apapun dengan ajaran Islam menampu beduk adalah perbuatan pindah dalam agama Islam menampu beduk termasuk tashabu dengan orang-orang kafir sedangkan menyelupi orang kafir tidak boleh nah itu tadi adalah pernyataan dari Ustadz Yazid Jawas dan juga Gus Baha yang terang-terangan ini tidak setuju dengan adanya beduk maupun tradisi membunyikan beduk Ustadz Yazid Jawas ini mengharamkan beduk karena beduk adalah sebagian dari alat musik jadi haram nah Gus Baha Gus Baha ini ikut dawohnya Kiai Haji Hashim Asyari nah Kiai Haji Hashim Asyari ini mengharamkan beduk karena riwayatnya dulu Rasulullah SAW ini melarang menggunakan kentongan untuk panggilan waktu sholat melarang kentongan ya sejenis panggilan seperti beduk juga yang ada di masjid-masjid NO nah Rasulullah dulu melarang menggunakan kentongan sebagai panggilan untuk waktu sholat karena kentongan menyerupai dengan Nasrani akhirnya Rasulullah menggunakan adhan sebagai panggilan waktu sholat kalau di masjid-masjid NO ini terdapat kentongan dan juga beduk yang dibunyikan sebelum adhan apakah NO ini tidak mengikuti pendirinya yaitu Kiai Haji Hashim Asyari apakah NO ini ternyata memang bid'ah nah sebelum kita menyimpulkan kalau NO ini bid'ah ataupun tidak kita simak dulu kelanjutan dari pernyataannya Gus Bahak tadi Mbak Hashim mengarang mau kentong ya mengarang mau beduk tapi ngain itu enggak mau kentong dan uniknya Mbak Hashim tidak tersinggung karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa? benar beliau judulnya ya Mbak Ram Al-Jasus Antakriminatus setelah naskah itu sampai ke Mbak Fakir Mas Kumambang di Inggrisik situ di daerah Nugun situ saya teruskan setelah naskah itu sampai ke Mbak Fakir Mas Kumambang beliau itu marah besar ini harus dilawan dan saya bukan karena benci Mbak Hashim beliau teman saya ketika ngaji di Mbak Fakir dan Yassim itu teman ketika ngaji di Mbak dimana-mana serupa itu enggak sama ya kalau mungkin zaman Nabi di Medina itu zaman itu kentong itu identik dengan milik Nasroman di Indonesia bedah poskampingnya kentong kebakaran ya kentong jadi enggak ada jaminan kalau kentongan itu identik dengan Nasroman lalu haramnya dimana? yang dimana-mana Tasabdu itu identik ini enggak identik dan itu Mbak Hashim ya hormat Mbak Fakir Mbak Fakir ya hormat saya sendiri secara pribadi lebih suka menambah Mbak Hashim sebetulnya tapi saya enggak akan bilang kalau kentongan itu haram karena kalau haram alasannya mirip orang Nasroman sementara poskamping ya pakai kentong ada banjir ya kentong ada kebakarannya kentong jadi enggak identik untuk misah atau untuk sholat ala Nasroman nah sebetulnya Gusbahak ini setuju dengan pendapatnya Kiai Haji Hashim Ashari karena dalilnya Rasulullah ini tidak menggunakan kentongan tetapi langsung adhan tetapi Gusbahak juga tidak langsung mengharamkan tidak mengharamkan beduk ataupun kentongan karena kentongan dan juga beduk ini tidak identik dengan Nasrani memang serupa tapi tidak sama apalagi di Indonesia ini tidak seperti di Madinah di Indonesia di poskamping ada kentongan jadi poskamping ini menggunakan kentongan sebagai bentuk tanda bahwa di sana terjadi musibah mungkin kemalingan kebakaran kebanjiran ataupun yang lainnya ini poskamping menggunakan kentongan sebagai media pemberitahu bahwa ada sesuatu yang terjadi ini beda dengan yang ada di Madinah ya kan jadi tidak boleh disamakan dengan yang ada di Madinah karena di Madinah tidak ada poskamping nah tetapi beduk ini juga bisa menjadi bid'ah beduk bisa menjadi bid'ah seperti apa tapi nah ini biar dijelaskan oleh Buya Yahya maka kami sampaikan yang bid'ah beneran adalah jika beduk dipukul lalu adhan ditiadakan itu baru bid'ah nah kalau hanya memukul beduk lalu melakukan sholat tanpa ada adhan itu baru bid'ah tetapi kalau memukul beduk lalu dilanjutkan dengan adhan lalu sholat itu masih diperbolehkan selain itu Buya Yahya juga menerangkan kenapa bisa ada beduk dan kenapa bisa ada tradisi beduk di Indonesia simak ya nah betul Buya saya jadi ingat dulu kakek saya pernah bercerita bahwa dulu sebelum ada listrik yang masuk ke desa-desa dulu itu beduk sangat penting sangat penting menandakan bahwa telah tiba waktu sholat karena belum ada speaker karena listrik saja belum masuk ke desa-desa jadi menggunakan beduk untuk memberitahu seseorang yang jaraknya jauh dari masjid karena adhan di masjid itu hanya terdengar beberapa rumah saja dari masjid yang jauh ratusan meter itu tidak mendengarkan adhan di masjid itu makanya menggunakan beduk memang kita ini harus melihat sejarah teman-teman kadang kita ini harus melihat sejarah biar apa biar kita ini tidak menjadi ahlul bit'ah sedikit-sedikit dikatakan bit'ah di Indonesia padahal beduk itu hanyalah alat bantu saja seperti sekarang ini speaker yang dipakai oleh masjid-masjid di sekitar kita ini kan juga hanya sebagai alat bantu untuk lebih menjangkau lagi rumah-rumah yang tidak mendengarkan adhan tanpa speaker tapi kenapa speaker tidak di bit'ahkan juga kan rasulullah dulu tidak menggunakan speaker nah jadi inilah pentingnya melihat sejarah jangan sedikit-sedikit bilang bit'ah bahwa beduk ini hanyalah alat bantu seperti toa seperti speaker di masjid-masjid sekitar anda jadi beduk ini bukan panggilan sholat tapi hanya alat bantu saja begitu teman-teman nah demikian reaksi saya kali ini kalau ada yang salah itu murni dari saya kalau ada benarnya itu pasti dari Allah di masjid-masjid di masjid-masjid di masjid-masjid di masjid-masjid di masjid-masjid di masjid-masjid